bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel berbagi ilmu video ini merupakan video lanjutan dari progress update e-football 2023 jadi pada video sebelumnya untuk update itu saya lakukan di drive h karena drive aslinya dia gak bisa menampung lagi, nah kalau teman-teman perhatikan ini ada beberapa drive saya simpan disini steam library, nah tapi ketika nanti dia yang menginstall, nanti dia akan hilang sendiri ini, jadi downloadingnya itu kosong karena memang sudah terinstall ke folder aplikasi dari steam e-football itu sendiri, jadi yang tadinya aplikasinya folder ini banyak ya, sekian giga sekarang udah tinggal kilobyte saja, jadi ternyata dia gak nyimpen disini, hanya untuk sementara saja, nah untuk file instalasinya dia tetap kembali ke asalnya ya, ke asal settingan awalnya itu, teman-teman bisa cek disini, ada gambar gear ya manage, kemudian properties kemudian cek local files dan ini ada keterangan browse disimpannya memang disini dia sebentar nah disini, jadi ini adalah program dari si aplikasi e-football itu ya, ada disini kalau misalkan kita cek aplikasinya ini itu sekitar berapa giga 39an kalau gak salah, kita coba cek ya, 39 giga hampir 40 giga ya nah sekarang kita coba apply untuk settingannya sendiri ini saya pakai settingan yang VGA Intel aja ya kita lihat lagi loading setting, nah disini untuk displaynya saya window mode kontrolnya nanti saya coba koneksikan kemudian untuk spesifikasinya ada good 2, bad 1, dan ok jadi ini gak jadi masalah walaupun kurang saya coba koneksikan dulu si kontrolnya ya sebentar, kita coba cek dulu kontrolnya, saya coba koneksikan nah kita langsung play di steam ya, steam langsung aja ini kita ok dulu kita langsung play disini ini ada installing lagi nih first time setupnya kalau update-nya udah 2023, tapi disini masih ada kekadangan 2022 ya ini gak tau install apa dia kalau lama banget kita ok aja nah ini saya mainnya di windows aja ya biar kelihatan kalau ada muncul seperti ini biasanya gak jadi masalah saya coba ok aja nah dia jadi berubah resolusinya sesuai dengan yang tadi saya pilih mainnya di window masih di window loading awal cukup lumayan lama dia udah muncul tulisan konami dengan background merah kita coba confirm ya ini suaranya memang dihilangkan karena memang suaranya fokus ke microphone aja jadi bukan suara si ini ya si apa si e-football dia lagi loading untuk tulisan title atasnya dia udah ada e-football 2023 kita coba main classic aja ya disini ya kita coba authentic team nah kita pilih trial match aja ini udah terbaca kontrolnya saya pilih barcelona lawannya arsenal jadi ini saya pake vga intel dari intel ya bukan dari nvidia geforce kita coba apakah ada yang aneh-aneh perubahan di permainannya di gameplaynya nah ini dia kita langsung next aja ini masih ada animasi pemainnya saya next aja loadingnya lumayan cepet tapi memang e-football tuh banyak tampilannya banyak tampilan loadingnya nah ini dia kita skip lumayan berat kayaknya loadingnya nah ini udah muncul kita skip nah ini udah main nih udah lumayan muncul nih oke kita coba gerak-gerakan ternyata gak ada masalah ini kalau misalkan tampilnya fullscreen lebih enak ya cuma saya sengaja dibuat window di ini karena biar enak ngerekam layar game layar monitornya kalau misalkan dirasa kurang cepat teman-teman bisa atur di setting ya ada game speed disini nah kita boleh pilih plus 1 kalau seandainya kurang nah ini udah saya ubah jadi game speednya 1 dari segi kecepatan gak ada yang aneh-aneh lancar semuanya jadi buat teman-teman yang mengalami masalah ketika melakukan proses update bisa dilakukan solusi tadi ya jadi disimpan update-nya itu jangan di drive itu sendiri tapi harus di drive lainnya drive eksternal nanti dia nginstall tetap ke drive yang semula jadi hanya sementara aja ini lumayan padahal saya main pakai VGA biasa bukan VGA dari Nvidia-nya karena tetap ke detect bed dua-duanya jadi saya pakai yang Intel UHD aja oke mudah-mudahan videonya bermanfaat buat teman-teman yang suka boleh like dan tentunya boleh subscribe juga ya sampai ketemu lagi di video kami yang berikutnya selamat menikmati selamat menikmati